Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton And the learning objective in this material are expected to be able to understand are the nature of HR management, the difference between personal management and HR management, the objective and the function of the HR management, the importance and the legacy of HR management, the future challenges and the new role of HR management Now, after we know the purpose of this lesson, what is the definition of HR management? Many experts argue, ranging from Scott Clothier and Sprigle, said that HR management is a branch of management responsible on a staff basis to concentrate on those aspects of operations which are primarily concerned with management relations with employees and employees, with employees with individual and group development Until the opinion of Dessler explained that HR management is a policy and exercise to meet employee needs or expense content in HR such as management position, employee recruitment, screening, training, compensation, and employee performance appraisal Now, from the definition above, we can bring the conclusion that getting resolved is the main goal of HR management Where an HR manager must be able to create value by engaging in activities that result in employee behavior needed by the company's organization to achieve its goals, its strategic goals Sejarah munculnya manajemen SDM dapat dikaitkan dengan tulisan-tulisan para relasionis manusia yang melekat dan sangat penting pada faktor manusia Lawrence Adley mengatakan manajemen adalah administrasi kepegawaian Pandangan ini dapat dibenarkan karena manajemen berkaitan dengan penggunaan SDM dan non-manusia yang efisien dan efektif Dengan demikian, manajemen SDM hanya merupakan bagian dari proses manajemen Pada saat yang sama, harus diakui bahwa manajemen SDM melakat dalam proses manajemen Sifat fungsi ini dapat dilakukan oleh semua manajemen Dengan demikian, sifat manajemen SDM atau MSDM dapat dijelaskan sebagai berikut Yang pertama, ada bagian inherent manajemen SDM melakat dalam proses manajemen Fungsi ini dilakukan oleh semua manajemen di seluruh organisasi Jika seorang manajer ingin mendapatkan yang terbaik dari orang-orangnya Ia harus melakukan tanggung jawab berdasar memilih orang-orang yang akan bekerja di bawahnya Yang kedua, ada fungsi pervasif MSDM adalah fungsi manajemen yang luas Ini dilakukan oleh semua manajer di berbagai tingkatan dalam organisasi Ini bukan tanggung jawab yang bisa diserahkan sepenuhnya oleh manajer kepada orang lain Namun, ia dapat memperoleh saran dan bantuan dalam mengelola orang-orang dari para ahli Yang memiliki kompetensi khusus dalam manajemen personalia dan hubungan industrial Yang ketiga, ada dasar untuk semua area fungsional MSDM menembus semua area fungsional Manajemen seperti manajemen produksi, manajemen keuangan, dan manajemen setiap manajer Dari atas ke bawah bekerja di departemen manapun Harus menjalankan fungsi personel Yang keempat, ada berpusat pada manusia Manajemen SDM adalah orang-orang yang berpusat pada relevan Dalam semua jenis organisasi Personel yang luas dalam perusahaan industri dapat dibagi sebagai berikut Yang kelima, kegiatan atas fungsi personel Manajemen SDM melibatkan beberapa fungsi berkaitan dengan manajemen orang di tempat kerja Ini termasuk perencanaan tenaga kerja, pekerjaan, penempatan, pelatihan, penilaian, dan kompetensi karyawan Untuk kinerja, kegiatan ini secara efisien departemen terpisah Yang dikenal dengan departemen personalnya dibuat di sebagian besar organisasi Yang keenam, ada proses berkelanjutan Manajemen SDM bukan fungsi atau tambahan Namun, harus dilakukan terus menerus jika tujuan organisasi ingin dicapai dengan lancar Tujuh, berdasarkan hubungan manusia HRM berkaitan dengan motivasi SDM dalam organisasi Manajer membutuhkan keterampilan hubungan manusia untuk berurusan dengan orang-orang di tempat kerja Keterampilan hubungan manusia juga diperlukan dalam penilaian, kinerja, pelatihan, transfer, dan promosi bawaan Baik, saya Min Kofi Fajalida akan membahas tentang sasaran dari Human Resource Management Secara singkat, sasaran dari HRM dapat dijabarkan sebagai berikut Yang pertama itu, untuk memastikan pemanfaatan SDM secara efektif Semua sumber daya organisasi lainnya akan digunakan secara efisien oleh SDM Yang kedua itu, untuk membangun dan memelihara struktur hubungan organisasi yang memadai di antara semua ongota organisasi Dengan membagi tugas organisasi menjadi fungsi, posisi, dan pekerjaan Serta dengan mendefinisikan tanggung jawab, akuntabilitas, dan IWN untuk sebagian pekerjaan Yang ketiga itu, untuk menghasilkan dan mengembangkan SDM yang maksimal dalam organisasi Dengan menawarkan peluang untuk kemajuan kepada karyawan melalui pelatihan dan pendidikan Yang keempat itu, untuk memastikan penghormatan terhadap manusia Dengan menyediakan berbagai layanan dan fasilitas kesejahteraan kepada personil Yang kelima itu, untuk memastikan rekonsiliasi sasaran individu atau kelompok dengan tujuan organisasi sedemikian rupa Sehingga personil merasakan komitmen dan realitas terhadapnya Yang keenam itu, untuk menidentifikasi dan memenuhi kebutuhan individu Dengan menawarkan berbagai penghargaan moneter dan non-moneter Untuk menentukan tercapainya tujuan di atas, manajemen SDM melakukan kegiatan sebagai berikut Yang pertama itu, jumlah dari jenis personil yang diperlukan untuk mengisi berbagai posisi dalam organisasi Yang kedua itu, rekrutmen, pemilihan, dan penempatan personil Misalnya itu fungsi pekerjaan Fungsi kerja Yang ketiga itu, pelatihan dan pengembangan karyawan untuk kinerja dan pertumbuhan mereka yang efisien Yang keempat itu, penilaian kinerja karyawan dan pengambilan Dan mengambil langkah korektif seperti transfer dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya Yang kelima itu, motivasi tenaga kerja dengan memberikan intensif keuangan dan sarana promosi Yang keenam itu, remunerasi karyawan harus diberikan upah yang memadai dan runjangan tambahan Untuk mencapai standar hidup yang lebih tinggi dan motivasi mereka untuk menunjukkan produktivitas yang lebih tinggi Yang ketujuh itu, yang terakhir, manajemen sosial dan kesejahteraan karyawan Manajerial function atau fungsi manajerial Ada apa saja sih di dalam fungsi manajerial itu? Yang pertama ada training atau perencanaan Yaitu langkah-langkah yang telah diambil dalam menentukan persyaratan personal, program kepegawaian, dan kebijakan suatu organisasi Yang kedua ada organisasi, yaitu struktur hubungan antara pekerjaan, personal, dan faktor fisik yang memiliki kontribusi maksimum terhadap tujuan organisasi Yang ketiga ada leading, yaitu memimpin orang-orang supaya dapat bekerja menjalankan fungsinya dengan baik di dalam organisasi Yang keempat, controlling, yaitu mengontrol orang-orang supaya dapat bekerja secara efektif terhadap tujuan dalam organisasi Yang selanjutnya yaitu operatif function Nah ini berkaitan dengan perolehan jenis yang tepat dan jumlah personil yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi Ini secara khusus berkaitan dengan mata pelajaran, seperti penentuan persyaratan tenaga kerja, rekumen karyawan, pemilihan, penempatan, dan masih banyak lagi Operatif function terdiri dari yang pertama yaitu ada pengembangan personil Pengembangan personil ini berkaitan dengan peningkatan melalui pelatihan, keterampilan yang diperlukan untuk kinerja pekerjaan yang tepat Dalam proses ini, berbagai teknik pelatihan digunakan untuk mengembangkan karyawan Memikai kebijakan promosi yang sehat, penentuan dasar promosi, dan membuat penilaian kinerja Yang kedua yaitu kompensasi untuk personil Kompensasi di sini berarti penentuan remunerasi personil yang memadai dan adil untuk kontribusi mereka terhadap tujuan organisasi Nah, untuk menentukan kompensasi moneter untuk berbagai pekerjaan adalah salah satu fungsi manajemen personalia yang paling sulit dan penting Ini juga membantu organisasi untuk mengadopsi upah dan gaji yang sesuai Kebijakan dan pembayaran upah dan gaji pada waktu yang tepat Yang ketiga yaitu menjaga hubungan industrial yang baik Nah, manajemen SDM mencapuk bidang yang luas Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi perselisihan, mempromosikan perdamaian industri Memberikan kesepakatan yang adil kepada para pekerja, dan membangun demokrasi industri Jika manajer personalia tidak dapat membuat hubungan yang harmonis antara manajemen Maka kerusuhan industri tenaga kerja akan terjadi, dan jutaan hari kerja akan hilang Begitupun sebaliknya, jika hubungan manajemen tenaga kerja tidak baik Kondisi moral dan fisik karyawan akan menderita, dan itu akan menjadi kerugian bagi organisasi Oleh karena itu, manajer personalia harus menciptakan hubungan yang harmonis Dengan bantuan sistem komunikasi yang memadai dan kemitraan bersama Yang keempat yaitu penyimpanan catatan Nah, dalam penyimpanan catatan ini, manajer personalia mengumpulkan dan mengelola informasi Yang berkaitan dengan staff organisasi Hal ini penting untuk setiap organisasi Karena membantu manajemen dalam pengambilan keputusan Seperti dalam promosi Yang terakhir yaitu perencanaan dan evaluasi personel Di bawah sistem ini, berbagai jenis kegiatan dievaluasi Seperti evaluasi kinerja, kebijakan personalia suatu organisasi dan praktiknya Audit personel, moral, survei, dan penilaian kinerja Pentingnya human resource management Yang pertama, mengadopsi berkelanjutan dari program dan kebijakan personalia Yang kedua, pekerja terampil melalui proses ilmiah Yang ketiga, memastikan manfaat maksimal dari pengeluaran Untuk training dan pengembangan dan menghargai aset manusia Yang keempat, mempersiapkan pekerja Sesuai dengan perubahan kebutuhan industri dan lingkungan Yang kelima, memotivasi pekerja dan meningkatkan mereka Sehingga memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan organisasi Yang keenam, melalui inovasi dan eksperimen di bidang personalia Ini memurangi gifs dan membantu meningkatkan produksi Yang ketujuh, berkontribusi dalam banyak hal untuk memulihkan keharmonisan industri hubungan majikan karyawan yang sehat Yang terakhir, menetapkan mekanisme untuk administrasi layanan personalia yang digelegasikan ke departemen personalia Materi selanjutnya adalah tantangan masa depan Human Resource Manager Yang pertama, meningkatkan ukuran tenaga kerja Ukuran organisasi meningkat sejumlah besar Organisasi multinasional telah berkembang selama bertahun-tahun Jumlah orang yang bekerja di organisasi juga meningkat Manajemen peningkatan tenaga kerja dapat menciptakan masalah dan tantangan baru Karena pekerja menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka Yang kedua, peningkatan tingkat pendidikan Pemerintah berbagai negara mengalami langkah-langkah untuk memberantas buta huruf Meningkatkan tingkat pendidikan warganya Konsumen dan pekerja yang berpendidikan akan menciptakan tugas yang sangat sulit bagi para manajer di masa depan Yang ketiga, kemajuan teknologi dengan perubahan yang terjadi setelah teknologi berkembang pesat Pekerjaan baru dibuat dan banyak pekerjaan lama menjadi lagi tidak dibutuhkan Yang keempat, perubahan dalam lingkungan politik Mungkin ada campur tangan pemerintah yang lebih besar dalam bisnis untuk melindungi kepentingan pekerja Konsumen dan masyarakat luas Partisipasi pemerintah dalam perdagangan dan industri juga akan menimbulkan banyak tantangan sebelum manajemen Pemerintah dapat membatasi ruang lingkup sektor swasta di bidang-bidang tertentu untuk kepentingan umum Itu tidak berarti peluang kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta di kesampingan Bahkan akan ada semakin banyak perusahaan sektor bersama Yang kelima, meningkatkan aspirasi karyawan Para pekerja menjadi lebih besar akan kebutuhan tingkat yang lebih tinggi Dan kesadaran akan semakin meningkat di masa depan para manajer Yang keenam, mengubah politik psikososial Di masa depan, organisasi akan diminta untuk menggunakan teknologi canggih Dalam mencapai tujuan mereka sambil memenuhi kebutuhan manusia Dalam model birokrasi tradisional, organisasi dirancang untuk mencapai fungsi dan teknis Sedikit pertimbangan yang diberikan pada sistem psikososial Tetapi, manajemen masa depan akan diperlukan untuk memastikan partisipasi yang efektif tingkat yang lebih rendah Dalam pengelolaan organisasi Yang ketujuh, sistem informasi komunikasi terkomputerisasi Di masa lalu, otomatisasi proses manufaktur memiliki efek besar pada sistem produksi Penyimpanan, penanganan, dan pengemasan, dan lain-lain Baru-baru ini telah dan di masa depan akan ada dampak revolusioner Sistem informasi terkomputerisasi tentang manajemen Perkembangan revolusioner ini akan mencakup dua bidang utama manajemen kepegawaian Yaitu sebagai berikut yang akan saya sebutkan Yang pertama, penggunaan komputer elektronik untuk pengumpulan data, memprosesan data Yang kedua, aplikasi langsung komputer dalam proses pengambilan keputusan manajerial Delapan, mobilitas tenaga profesional Organisasi akan memperluas penggunaan agen perbatasan yang mungkin fungsi utamanya akan mencapai koordinasi dengan lingkungan Satu fakta menarik adalah peningkatan mobilitas sebagai manajer dan profesional di antara organisasi Ketika individu mengembangkan keahlian teknis dan profesional yang lebih besar Layanan mereka akan lebih diminati oleh organisasi lain di lingkungan Yang kesembilan, perubahan dalam lingkungan hukum Ini merupakan tugas dari eksekutif SDM atau personel untuk menyadari perubahan-perubahan ini Dan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam organisasi Sehingga pemanfaatan SDM yang lebih besar dapat dicapai Ini memang adalah dan akan tetap menjadi tantangan utama bagi eksekutif personelnya Yang kesempatan, manajemen hubungan manusia Manajemen hubungan manusia di masa depan akan lebih rumit daripada yang terjadi pada sekarang Banyak karyawan generasi baru akan lebih sulit dimotivasi daripada pendahulunya Hal ini terjadi sebagian disebabkan oleh perubahan sistem nilai ditambah Nilai ditambah dengan peningkatan tingkat pendidikan Skeptisisme yang lebih besar tentang organisasi besar Dan kurang penghormatan terhadap figur otoritas akan lebih umum Penerimaan aturan dan revolusi yang tidak diragukan akan kecil kemungkinan Peran baru dari Human Research Management Peran baru manajemen sumber daya manusia jauh lebih strategis daripada sebelumnya Beberapa arahan baru dari perang HRM ada tiga Yaitu, yang pertama seorang fasiliatur perubahan Untuk membawa orang melalui pergolakan Membutuhkan manajemen sumber daya manusia yang benar Kemudian yang kedua ada pendekatan terpadu untuk manajemen Daripada menjadi fungsi yang terisolasi Sumber daya manusia dianggap sebagai kegiatan inti Yang membentuk nilai-nilai perusahaan Secara khusus Ini dapat berdampak pada layanan pelanggan Kemudian yang ketiga, seorang mediator Mertapkan dan menyeimbangkan aspirasi dan persyaratan baru Dan yang muncul dari perusahaan dan individu Perubahan-perubahan ini melibatkan lebih banyak komitmen organisasi terhadap Pengembangan orang dengan meningkatkan kinerja dan memangkas biaya Akibatnya, masa depan menjadi kurang pasti Peluang manajemen ditentukan dengan sendirinya Dan faktor-faktor motivasi lebih mementingkan peningkatan kemampuan kerja Di masa depan daripada kesetiaan kepada perusahaan Dan pada saat yang sama, gajinya juga akan naik Kemudian selanjutnya ada pendekatan HRM untuk mengembangkan karir masa depan Ini mencakup 10 poin Poin yang pertama yaitu Bagikan karyawan dengan organisasi mitra strategis Atau pelanggan pemasok Karena gerakan internal Yang kedua ada mendorong kemandirian Karyawan dapat pergi ke tempat lain untuk mengembangkan karir Mungkin untuk kembali dalam beberapa tahun Yang ketiga Kelompok dana karyawan untuk ditetapkan sebagai pemasok dari luar organisasi Selanjutnya Dorong karyawan untuk menganggap diri mereka sebagai bisnis Dan berbagai departemen organisasi sebagai pelanggan Kemudian dorong karyawan untuk mengembangkan pelanggan di luar organisasi Selanjutnya ke enam Bantu karyawan mengembangkan keterampilan pemasaran mandiri Jaringan dan konsultasi untuk memungkinkan mereka mencari Mengenali atau menciptakan peluang baru untuk diri mereka sendiri dan organisasi Poin ketujuh Identifikasi individu yang terampil dalam organisasi lain Yang dapat berkontribusi berdasarkan proyek sementara atau paru waktu Kemudian poin ke-8 Secara teratur memamparkan karyawan kepada orang-orang baru dan ide-ide untuk merangsang inovasi Sembilan Seimbangkan rekrutmen eksternal di semua tingkatan terhadap promosi internal Untuk mendorong persaingan terbuka atau tender kompetitif Untuk pekerjaan yang menghambat posisi wilayah sebagai wilayah seseorang Yang menyebabkan konfirmitas perlindungan diri Kemudian yang terakhir yaitu poin ke-10 Mendorong lebih banyak kerja tim lintas fungsi untuk mengembangkan diri Terima kasih Fungsi dari seorang manajer sumber daya manusia Yang pertama manajer sumber daya manusia Atau human research manager sebagai intelektur Yaitu mempunyai keterampilan dasar dalam bidang sumber daya manusia Yang mencakup keterampilan untuk berkomunikasi Mengartikulasikan Memahami dan di atas semua Untuk menjadi ahli ketika datang Untuk menempatkan kebijakan dan perjanjian dalam warna hitam dan putih Yang kedua Human research manager sebagai pendidik Maksudnya Dia harus sangat tertarik dalam belajar Dan juga dalam mencapai pertumbuhan Seorang administrator Personalia harus menjadi guru bagi karyawannya Untuk menyalahkan pertumbuhan individu dengan pertumbuhan organisasi Yang ketiga Human research manager sebagai diskriminator Seorang administrator SDM harus menjadi hakim yang baik Ketika dia duduk di lewan seleksi orang yang adil Ketika dia memberi nasihat tentang masalah disiplin Dan pengamat yang baik tentang perlaku yang benar dalam suatu organisasi Yang keempat Human research manager sebagai eksekutif Dia harus melaksanakan keputusan manajemen Dan kebijakannya dengan cepat, akurat, dan objektif Yang kelima Human research manager sebagai pemimpin Seorang pemimpin harus memberikan contohnya sendiri Dan dengan bekerja menuju tujuan praktik manajemen Personalia yang baik harus menginspirasi orang-orangnya Dan memotivasi mereka menuju kinerja yang lebih baik Dia juga harus menyelesaikan konflik kelompok berbeda Dan membangun kerja di dalam organisasi Keenam Human research manager sebagai seorang humanis Dia harus memiliki rasa empati Dengan masalah manusia dengan kata lain Dia harus berusaha dengan orang-orang yang bekerja keras di berbagai tingkatan Dan mengambil bagian dalam suka-duka mereka Yang ketujuh Human research manager sebagai visioner Yang pertama Dia harus menjadi pemikir yang menyentuhkan langkah pembuatan Ketijakan dalam suatu organisasi di bidang hubungan manusia Dan secara bertahap harus mengembangkan pola-pola Baru manajemen Hubungan manusia yang konsisten dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat Yang kedua Dia juga harus merenungkan kewajiban sosial perusahaan Yang ketiga Dia harus berhubungan erat dengan perubahan sosial ekonomi di negara itu Yang keempat Dia harus meramalkan kejadian di masa depan Secara wajar dan harus terus berusaha untuk memenuhi titan tangan yang akan datang Seseorang SDM Manajer perlu membekali diri dengan berbagai skill Ada pun skill yang dimaksud mencakup Yang pertama Strategi Human research manager Jerman skill Yang kedua Business skill Yang ketiga Problem solving skill Yang keempat Analis Analis And critical skill Yang kelima Resort skill Yang keenam Statistical skill Yang ketujuh Selection and interview skill Yang kedelapan Job role and skill analysis and competency modeling Yang kesembilan Learning level skill Dan kesimpulannya Mendapatkan hasil adalah sesaran utama dari penelolaan sumber daya manusia Dimana seorang manager sumber daya manusia harus mampu menciptakan nilai dengan terlibat dalam aktivitas yang menghasilkan perilaku karyawan yang diperlukan oleh organisasi perusahaan untuk mencapai sesaran seterusnya Terima kasih telah menonton inginflas Bicu flavored